Halo, kembali lagi di channel Papa Twin Seperti biasa dengan Yasua disini Jadi dalam video ini Saya ingin berbagi sedikit informasi Buat teman-teman Khususnya di seputar kelistrikan motor Jadi gini Dari beberapa video sebelumnya Saya sudah pernah share kepada teman-teman Bagaimana cara untuk mengukur tegangan pengisian Pada motor Yaitu dilihat dari Berapa tegangan yang keluar dari Kiprok yang menuju ke aki Karena besaran tegangan Yang keluar dari kiprok itu sangat menentukan Sekali terhadap Pengisian aki Kalau terlalu rendah Maka pengisian akan lama Bahkan tidak terjadi pengisian Dan apabila tegangan yang keluar dari Kiprok itu terlalu tinggi Maka bisa dipastikan umur aki Tidak akan panjang Sekarang yang perlu teman-teman ketahui lagi Yaitu Berapa besaran tegangan yang keluar dari Sepul yang menuju kiprok Ya kan Pasti banyak yang bertanya-tanya Disini alat yang saya gunakan Untuk mengetahui kondisi sepul Itu saya menggunakan ini teman-teman Multitester Kenapa harus multitester Karena di multitester ini Dia memiliki kemampuan untuk Membaca tegangan DC dan tegangan AC Seperti itu teman-teman Jadi simak terus Jadi dalam video ini Saya langsung saja Memberikan contoh Bagaimana cara untuk mengukur tegangan Pada sepul yang sudah di full wave Dan juga Pada sepul yang masih bawaan standar Bawaan pabrik Belum diapa-apain Oke Yang pertama Saya jelaskan dulu Ini adalah kabel Maaf Ini adalah soket Yang menuju ke kiprok Oke karena motor saya sudah di full wave Kalau teman-teman sudah pernah Menonton video sebelumnya Jadi pasti teman-teman sudah tahu ya Kabel putih strip biru ini Dan kabel putih strip merah yang ini Ya Kabel putih strip merah ini Dan kabel putih strip biru ini Itu adalah kabel untuk pengisian Yang nantinya menuju ke kiprok tiger Ya ini kiproknya Maaf ini kiproknya Jadi nanti untuk mengetahui Berapa besar tegangannya Kita perlu memasukkan Prop yang bermuatan negatif Ke kabel yang berwarna hitam ini Teman-teman Kabel yang berwarna hitam ini Ujung soketnya ini Yang sebelah sini Ya Yang ini Dan kabel putih Strip biru dan strip merah Itu ada di bagian Sini dan sini Saya ulangi teman-teman ya Jadi untuk kabel negatif Itu nanti saya tempatkan disini Karena ini kabel warna hitam ya Ini warna hitam Disini dia Ujung soketnya Dan kabel warna putih strip biru Dan putih strip merah Dia di sebelah sini Dan di sebelah sini Ya jadi positif-positif disini Negatifnya disini Oke jadi langsung saja Saya nyalakan ya Saya buat pengukurannya Di voltase Ya di voltase Dan saya pasang Di tegangannya Tegangan AC Ini tadi DC Saya ubah jadi AC Oke Sekarang saya nyalakan Memotongnya dulu Oke motor sudah nyala Semoga suara saya tetap-tetap dengar ya Ya jadi ini Tadi ya Yang prop negatif warna hitam ini Saya colokkan langsung ke Kabel yang hitam Saya colokkan langsung di kabel yang hitam Dan yang warna merah ini Ini saya colokkan di kabel yang putih strip biru Yang pertama saya colokkan di kabel putih strip biru Nah bisa teman-teman lihat ya Ini tegangan pada saat idle teman-teman Pada saat idle Tegangannya segini 8 volt ya Nah dari pengalaman saya Apabila pada saat kita ukur tegangannya Tegangannya itu di bawah 8 ya Di bawah 7 mungkin sekitar 5 atau 6 volt Dan pada saat digas Tegangannya itu gak bertambah Hanya sekitar 5 atau 6 volt itu Itu pengalaman saya itu yang bermasalah adalah Di spoolnya yang gosok Atau bermakar Seperti itu teman-teman Tapi apabila tidak ada voltase Tapi apabila tidak ada tegangan sama sekali Itu bisa dipastikan Spoolnya ada yang putus Seperti itu teman-teman Nah ini dalam kondisi idle Sekitar 8 sampai 9 volt Nah berapa sih tegangannya Apabila saya berikan RPM tinggi Ya teman-teman lihat aja ya Ya semakin digas dia semakin tinggi teman-teman Saya gak enak aja sih Kalau misalnya saya gas besar Dia bisa di atas sampai liat Nah itu belum saya gas full Belum saya gas full Masih mungkin sekitar 3000-4000 RPM Karena apa? Kalau saya gas terlalu besar Nanti gak enak mengganggu tetangga Jadi bisa teman-teman lihat ya Dari besaran tegangan ini Apabila dia digas Tegangannya naik Maka bisa dipastikan Kondisi spoolnya bagus Tidak ada masalah Biasanya sih dia bisa di atas 40 volt 50-70 volt bisa Nah ini kan baru kita ukur Satu bagian spool Nah sekarang saya akan pindah Ke bagian positif yang berikutnya Ini putih strip merah disini Ini dia teman-teman Dia hanya sekitar 4 volt 5 volt Tapi gak bisa langsung kita judge Ini rusak spoolnya ya Gak bisa langsung kita judge Bahwa spoolnya itu terbakar Karena kita belum menambahkan Atau belum menaikkan RPMnya Seperti tadi yang saya jelaskan Apabila saya tambahkan RPM Dan tegangannya tidak bertambah Maka bisa dipastikan Ada permasalahan pada spool Oke Sekarang saya akan tambahkan RPMnya Nah jadi teman-teman bisa lihat ya Setelah RPM mesin bertambah Maka tegangannya di wifet bertambah Ini untuk di motor yang full wave Nah sekarang bagaimana Nah sekarang saya akan tunjukkan Bagaimana cara mengukur spool pada motor yang half wave Nah ini dia yang tadi saya bilang Ini motornya Kelistirikannya masih half wave Masih bawaan pabrik Sebenarnya bisa diukur disini ya Jadi prop positifnya bisa ditempel Di warna kuning dan warna merah Lalu prop negatifnya bisa kita tempel Di rangka Tapi saya untuk lebih mudahnya ya Saya akan menggunakan Soket yang menuju ke kiprok ini Teman-teman Seperti tadi Pada kendaraan saya yang sudah di-pulwave Saya akan colokkan prop negatif saya Di kabel warna hitam ini Di kabel warna hitam ini Jadi keluarnya disini Yang ini Dan kabel kuning Kuning itu ada disini Ya di bawah warna hitam Dan kabel putih strip merah Dia ada di sebelahnya Kabel Dia ada di sebelahnya kabel hitam Yang negatif saya pasang di kabel yang warna hitam Untuk sujuki Kabel groundnya Atau kabel lemasanya Itu warna hitam ya teman-teman Oke prop negatif sudah saya pasang Saya nyalakan dulu mesin motornya Oke mesin sudah menyala Oke sekarang prop positifnya Yang warna merah ini Saya pasang disini teman-teman Ini yang prop warna hitam Tersambung ke Kabel warna hitam Dan yang warna merah Prop warna merah Ini tersambung ke Putih strip merah Ya Jadi saya lagi mau mengukur Berapa besar Tegangan pengisian Pada motor ini Bisa teman-teman lihat nih Dalam kondisi idle Ya Dalam kondisi idle Dia ada di angka Sebelas Dan Saya taruh aja disini ya Nah Kalau teman-teman sudah melihat Tegangan sebelas volt Pada bagian kabel pengisian Ya Di kabel putih strip merah Itu bisa dikatakan Kondisinya masih bagus Poolnya teman-teman ya Sama seperti tadi yang saya jelasin Apabila Tegangannya rendah sekali Di bawah tujuh Ya Dan Pada saat idle Di bawah tujuh volt Pada saat idle Dan pada saat kita tambahkan RPM Tegangannya tidak bertambah Itu bisa dipastikan Sepul Bagian pengisian itu bermasalah Ya Sekarang saya tambahkan RPMnya Harusnya apabila ditambahkan RPM Maka tegangannya juga akan bertambah Ya Saya hanya nambahin Seper empat putaran saja Dia bisa Saya hanya menambah Seper empat putaran saja Dia tegangannya bisa sampai Lima puluhan lebih ya Nah Jadi bisa dipastikan Ini untuk pengisian Itu masih bagus teman-teman Oke sekarang kita akan menambahkan Oke sekarang kita akan coba Tes Kondisi 10 untuk penerangan Kita pasang di kabel warna kuning Ini di bawahnya di bawahnya kabel warna hitam Langsung saya colok saja Oke Oke Probe merah sudah terhubung dengan kabel warna kuning Ya Dimana kabel kuning itu adalah kabel untuk penerangan Jadi ya Posisinya ya Nah Setelah saya tancapkan Kita bisa lihat Berapa tegangan yang dihasilkan dari spool penerangan Dalam kondisi mesin idle Dia di angka 8 atau 9 volt ya Ini tegangannya AC Nah Apabila kita tambahkan RPM nya Ya Jadi tadi teman-teman sudah bisa lihat ya Apabila RPM nya ditambahkan Apabila RPM nya dinaikkan Maka voltage nya juga akan bertambah Jadi kalau misal teman-teman mendapati Pada saat RPM nya ditambah Tegangan yang tidak bertambah Bahkan menurun Itu bisa dipastikan Spool yang berada di dalam sini itu bermasalah Seperti itu teman-teman Oke teman-teman Jadi seperti itu saja Informasi yang bisa saya bagikan kepada teman-teman Tentang cara mengetahui kondisi spool Dilihat dari voltage nya Jadi misalkan teman-teman menghadapi permasalahan Ya semua harus di cek Mulai dari akinya gimana Kondisinya bagus atau tidak Kondisinya bagus atau tidak Lalu di cek lagi kiprok nya Apabila tegangannya rendah Maka otomatis tidak langsung bisa disalahkan si kiprok nya Ya bisa jadi spool nya Yang sudah lemah atau sudah kosong Ya jadi seperti itu cara untuk mengetahui kondisi spool Semoga video ini bermanfaat Nantikan video saya selanjutnya Dadah